Intro Yo guys, saat ini kita masih di Kuala Lumpur tapi bukan di kotanya tapi di sebuah perkampungan yang letaknya di pusat kota guys cuma 1 km aja dari KLCC Menara Petronas ini adalah kampung yang paling tua yang masih tersisa di Kuala Lumpur ini namanya Kampung Baru guys kita akan mencoba salah satu gerai nasi lemah yang paling terkenal di Kampung Baru ini dan juga kita akan jalan-jalan berkeliling Kampung Baru ini sebuah kampung yang menolak pembangunan modern guys karena rumah-rumahnya itu masih banyak rumah-rumah kampung guys ya terkuat dari kayu dan papan yuk let's go guys Kampung Baru didirikan pada tahun 1899 melalui hibah dari Sultan Selangor saat itu Sultan Alaeddin Sulaiman Shah agar orang Melayu dapat mempertahankan gaya hidup desa mereka di dalam kota Kampung Baru secara resmi ditetapkan sebagai pemukiman pertanian Melayu pada tahun 1950 saat ini terdapat sekitar 3.500 hingga 4.500 unit kunian di Kampung Baru dengan sekitar 5.700 pemilik tanah sebagai salah satu bidang tanah yang paling berharga di ibu kota ini nilai tanah di Kampung Baru ini mencapai sekitar 1,4 miliar dolar Amerika hingga saat ini kampung ini tidak banyak berubah dari beberapa dekat di lalu dengan rumah-rumah lama di sebidang tanah kecil apartemen-apartemen lama dan jalan-jalan kecil yang dipenuhi restoran di pinggir jalan sebagian besar Kampung Baru ditetapkan sebagai tanah cadangan Melayu yang berarti bidang tanah di sini hanya dapat dijual kepada orang Melayu lainnya ini kampung tapi rasanya sudah modern banget ya karena dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi ya bahkan gedung Petronas kelihatan dengan jelas dari sini guys gak tahu kampung ini bisa bertahan sampai kapan guys karena sudah mulai digerut oleh pembangunan gedung-gedung tinggi gedung-gedung mau tren guys kalau kawasan ini kalau mau ke sini sih malam hari katanya rame banget ini merupakan salah satu sentra kulinernya Kuala Lumpur ya banyak orang ke sini khusus untuk kulineran saja karena makanannya yang enak-enak guys nah udah ketemu guys setelah mencoba salah satu gerai nasi lemak yang populer di Kuala Lumpur kemarin yaitu nasi lemak Ujang Corner kali ini kami akan mencoba satu gerai nasi lemak lagi yang cukup terkenal di sini yaitu nasi lemak Wanjo ada yang bilang enak banget ada juga yang bilang standar makanannya sudah menurun mana yang betul kami akan coba cicipi dan berikan penilaian kami nasi lemak Wanjo telah ada selama beberapa dekade sebagai salah satu restoran nasi lemak yang paling populer di sini restoran ini buka setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 12.30 malam menyajikan nasi lemak panas dengan berbagai hidangan yang lezat untuk sarapan makan siang dan juga makan malam oh ya ngomong-ngomong restoran ini pernah dikunjungi oleh Sultannya Malaysia atau Sultan Johor yang pernah makan di sini sama-sama terkenal nih ya guys wah apa semua andri guys rame banget guys disarankan datang ke sini agak awal guys karena mereka udah buka sejak jam 6 pagi sampai tengah malam guys jadi bisa makan pagi-pagi lah guys sebelum rame atau mungkin jam 10 jam 11 sudah boleh makan kalau sudah jam 12 sudah rame guys saya mau sup kepak kepak ayam telur oke boleh kasih so kami pesen beberapa lauk lah ada sayap goreng ada kerang sambal ada 3 jenis ayam guys ada ayam pelendang ayam goreng dengan ayam masak merah dan semuanya sudah termasuk sambal telur telur rebus dengan ikan terinya guys ya sama timun guys dan total tadi saya bayar dengan minuman berapa ya dia ada setnya gitu guys nasi lemah ayam merah 11 ringgit ayam rendang ayam goreng sebenarnya sama 11 ringgit kecuali kalau ada tambahan lauk kayak sambal kerang tadi 3,7 ringgit telur goreng 1,3 ringgit minuman sekitar 2 sampai 3 ringgit jadi total 43,5 ringgit jadi tempat duduknya kebanyakan sih gak ada AC tapi ada opsi juga kalau mau makan di tempat ber AC cuma unik restoran ini harus bayar 1 ringgit untuk duduk di ruangan ber AC 1 ringgit per orang baru kali ini ketemu restoran yang mau duduk di tempat ber AC bayar bayar guys so kita coba guys apakah betul-betul enak ya kemarin kami udah coba yang ujang corner itu enak yang ini kita lihat sesuai ekspektasi gak yang ini juga rame banget guys memang mungkin salah satu restoran nasi lemah yang paling terkenal di Kuala Lumpur ya bukan cuma di kampung baru ini guys yuk makan wuh ini sayapnya gede banget guys jadi sayapnya ini udah termasuk lehernya guys satu set kayak gitu gede gini juga lihat deh rendangnya ini gede banget guys so kita coba dulu dia kasih saus rendangnya rendangnya juga dia agak pelit guys masih banyak terasa banget rendangnya ayamnya juga rendang guys yang selalu rendangnya meresap sampai ke daging ayamnya nasinya juga wangi bulen sisanya standar ada ikan teri dikasih sambal yang penting sambalnya harus enak guys sambalnya juga manis manis pedas enak guys kita coba kerangnya guys kerangnya juga gede sambal kerang enak guys next kita coba ayam gorengnya wah ayam gorengnya wah gede banget guys enak potongannya gede banget guys recommended ini kayak ayam rempah guys very recommended enak yang terakhir guys ini ayam masak merah pedas manis enak cocok kalau anak-anak cocok ini guys tapi pedas juga loh pedas sedikit loh enak-anak bisa makan gak enak guys untuk minuman saya pesen ST limau dengan ST ya jadi kalau temen-temen kalau mau hemat gak mau beli minuman manis kayak gini temen-temen bisa minum air putih gratis guys mereka ada kasih dispenser air untuk minum gratis guys air putih lumayan generous ya restoran ini guys sejauh ini mungkin ini yang paling rame deh masih lumayan saya makan disini walaupun antriannya panjang tapi sebentar aja udah tiba giliran kita guys karena mereka membagi antriannya menjadi dua sebelah kiri untuk makan di tempat yang sebelah kanan untuk bungkus pulang jadi cepat guys gimana enakan yang kemarin atau yang hari ini yang ujang kone atau yang disini yang sana ya lebih Indonesian ya lebih mirip rendang padang kalau rendang disini udah lebih mirip rendang melayu melayu style ya jadi rasa wangi rempahnya itu agak berbeda dengan yang di ujang kone walaupun dua-duanya enak tapi ini lebih prefer yang disana guys dan memang menu disini lebih banyak daripada yang disana guys walaupun yang disana juga agak kalah banyak tapi di ujang kone itu enak-enak semua guys jadi ini saking terkenalnya sampai bule juga banyak yang datang makan disini ya dan tadi saya lihat ada orang itali yang makan disini iya ada orang itali cuma uniknya yang satu dia makan nasi lemak dia bilang no rice jangan pakai nasi makan nasi lemak tapi gak pakai nasi lemak ada juga pakai lauk aja dia mau coba lauknya guys so nasi lemak Wanjoe ini sudah buka sejak tahun 1963 ya dulunya cuma satu warung kecil aja mau jual nasi lemak pelan-pelan makin berkembang makin rame apalagi sekarang dengan medsos ya makin berkembang nih ya luar biasa jam makan siang itu rame rame banget guys all right guys kita lanjut lagi lanjut explore lagi kampung ini guys sambil lihat-lihat saya lihat banyak yang jualan makanan luar biasa apa aja guys asam kelupi asam bau putih ada mau apa bangkit lihat oh maulah bangkit jadi 12 12 seringgit mau ya itu manisan mau yang mana yang mana kepala mereka tebikai kita semangkau ini seratus lah boleh minta seratus buka sampai malam cik oh sampai malam okey lah betul aja lah ini oke terima kasih tadi ada ngomong sama warga lokal katanya kampung ini ukurannya makin mengecil karena banyak warga-warga disini yang mulai terboda untuk menjual tanahnya nah akhirnya dibangun tanahnya dijual dibangun apartemen ketungguan baru pendominium dan lain sebagainya guys cuma untuk aja masih banyak warga yang kompak gak mau jual tanah disini karena banyak udah tinggal sejak jaman neneknya bulutnya disini guys udah generasi keempat kelima yang tinggal disini sayang mereka mau jual oke let's go sungguh nyaman jalan-jalan di kampung baru ini lingkungannya nyaman tertata rapi dan penuh dengan penghijauan warga disini juga sangat ramah dengan pengunjung disini bagi teman-teman yang berkunjung ke menara kembal ke LCC wajib datang kesini untuk menikmati sisi lain yang berbeda dari kemegahan gedung-gedung pencakar langit megah kota Kuala Lumpur ini unik banget ada sebuah kampung yang letaknya pas di samping iphone Kuala Lumpur ini yang masih belum banyak tergerus pembangunan modern walaupun yang namanya kampung tapi feelingnya udah lebih ke kota guys sudah banyak mobil-mobil yang berlalu-lalang trotoarnya juga sangat tertata dan terhubungkan dengan dua MRT guys so teman-teman yang mau kesini bisa langsung naik kereta ke stasiun kampung baru jalur merah ataupun teman-teman bisa jalan nyebrang melalui jembatan yang paling saat ini paling viral di Malaysia yaitu jembatan Saloma sudah bisa jalan menuju ke sini guys so gitu aja guys ulasan kampung baru kampung yang masih tersisa di Kuala Lumpur ini tengah kota ini dan juga salah satu nasi lemak yang paling terkenal di Kuala Lumpur yang terletak di Kampung Baru ini nasi lemak wancung semoga videonya bermanfaat guys jangan lupa subscribe dan like ya kita ketemu lagi di video yang lainnya ya sampai jumpa guys